Hai, aku Suang Lu. Di video sebelumnya, aku telah berhasil bertahan hidup selama 100 hari sebagai anak naga dan pemana Arjuna. Untuk di video kali ini, aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari sebagai Raja Babi. Raja Babi atau Brut berada di slide kedua. Untuk difficult class ini adalah hard. Aku akan jelaskan sedikit mengenai class ini. Raja Babi atau Brut adalah class yang sangat susah. Kenapa? Satu, aku tidak bisa memegang shield, karena senjata utama kita adalah kapak berat. Kedua, kita tidak bisa nge-heal seperti class lainnya, kita hanya bisa nge-heal dengan cara berlari, dan perlahan darah kita akan bertabah. Yang ketiga, aku akan menerima damage lebih besar dari mob yang darahnya di bawah kita. Untuk keuntungannya adalah, tubuh kita akan menjadi tebal seperti menggunakan diamond chestplate. Kedua, mendapatkan protection karena kulit kita sangat keras. Yang ketiga, waktu spawn, kita akan mendapatkan kapak overpower. Apakah aku bisa survive selama 100 hari? Atau aku akan dipukulin oleh Viglin Brut? Jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian yang punya ide menarik, langsung aja komen di bawah. By the way, terima kasih kepada By Moni udah join member Sendal Jepit. Dan Rasha Not For You, Ariel, Abit-Abit udah join member Sendal Diamond. Kalian semua gokil. Dan mari kita ke videonya, and let's go, boy! Yo, what's up guys? Akhirnya, aku udah berada di dunia yang baru ini, dan aku akan menjadi seorang Raja Babi. Apakah aku bisa survive selama 100 hari? Semoga bisa. Jangan lupa like dan subscribe. Awal nge-spawn, aku langsung dikasih satu kapak bagus. Langsung aja kita cari kayu dulu. Alright. Kali ini kita bakal membuat wooden pickaxe dulu, karena kita bakal cari batu. Kali ini langsung aja kita cari batu. Biar gak terlalu lama, aku langsung aja ke proses pembuatan tools dari batu. Dan aku sambil cari tools yang minimalnya epic lah. Karena pas cari batu tadi banyak koal, jadi aku langsung ambil aja. Oh my god, gallows. Apa nih, bro? Apa ini? Tempat apa nih? Penasaran juga aku nih. Semoga ada barang. Come on. Oke, lumayan cobweb nih. Bisa buat string. Alright, kita hancurkan dulu semua. Untuk di bagian atasnya aku mendapatkan iron dan juga makanan. Gila, mantep betul. Ini juga ada pumpkin gak jelas. Pas aku hancurin, gak dapet apa-apa. Di sebelahnya malah ada altar-altar begitu. Dan di bawahnya ada chest. Ah, lumayan lah ya. Aku lanjutkan untuk bunuh-bunuhin beberapa hewan, karena aku membutuhkan kulit dan juga makanan. Ternyata aku udah berjalan lumayan panjang dan sampai-sampai aku menemukan tenda. Dan di sini banyak banget ada bookshelf. Tapi sebelum kita ambil semuanya, aku mau looting dulu semua barrel dan juga chest. Dan langsung tidur. Besoknya aku ambil semua bookshelfnya. Aku juga sempat membakar semua daging. Lalu aku masuk ke rumah seseorang yang dimana lootingan di sini lumayan juga. Masih di tempat tenda tadi, aku ketemu dengan bangunan yang dimana ini sepertinya romba goa. Tapi ada jalan rahasia ke bawah. Pas aku coba untuk turun, ternyata di bawah itu ada tempat villager dan juga zombie villager. Tapi yang bikin aku kaget, aku mendapatkan air cuy. Wow, gila bro. Dan juga aku mendapatkan itu guys, di kepalaku ada fox-fox putih gitu. Anjir lucu banget, anjay. Aku ambil dulu makanan karena hampir lupa. Buset. Ada patung batu guys. Emote batu, anjay. Siapa yang bikin emote batu? Ini emote batu apa villager ya? Mirip-mirip lah yang mukanya. Malah hujan. Wow, Skyward City. Anjay, ini tuh kayak ini anjir. Mirip banget sama NCT coy. Tapi ada armor nih, lumayan lah ya. Buat aku nih, gak tau siapa yang punya dah. Tapi ternyata bukan cuma armor letter. Aku mendapatkan armor dari iron. Karena aku udah memiliki iron yang cukup, jadi kulanjutkan untuk membuat iron pickaxe. Lalu aku lanjutkan untuk ngambil emerald, dan juga aku coba untuk keliling-keliling di tempat ini. Siapa tau kita bisa mendapatkan barang-barang bagus kan? Langsung aja aku coba MLG, tapi gagal. Gokil banget gua. Intinya di tempat ini aku hanya looting-looting, jadi kalian bisa lihat apa aja yang aku dapatkan. Waktu aku sampai di atap, aku melihat ada tower di depan situ, yang dimana aku harus pergi ke situ. Sebelum aku bisa naik ke atas, aku harus hancurin semua spawner, tapi lumayan juga aku bisa mendapatkan orb. Kali ini kita bakal langsung aja untuk naik. Alright, akhirnya sampai juga, dan langsung di tempat harta karun. Karena inventoryku udah penuh banget, aku langsung aja membuat backpack, dan langsung kita upgrade juga. Kita bakal bikin diamond pickaxe dulu, lalu kita bakal looting-looting dulu tempat ini. Ada potion, ada unveil. Gak lupa juga, semua enchanted book aku ambilin. Dan kita bakal coba untuk turun ke bawah, karena ada beberapa spawner juga. Waktunya kita ambil semua kekayaan yang ada di tower ini, terutama netherite block. By the way, di mod ini masih ada sistem skill, jadi langsung aja kita upgrade dulu. Kesokan paginya aku masuk ke prisoner quarters. Oke, let's go. Semoga gak mati. Oke, ini dia nih. Prisoner quarters. Jadi ini ada dimensi lain, yang dimana monster-monster disini berbeda dengan monster yang ada di overworld. Kalian bisa lihat dari monster leaping zombie, dan juga si grand-grand ini nih. Oh my god, ini tempatnya sangat luas. Anjay, gokil. Ada chest juga. Intinya di tempat ini apa aja yang aku lakukan, yaitu perang bersama monster, dan juga sambil nge-looting-looting juga, cuy. Seperti itu aja sebenernya. Ini malah, ada monster jenis baru lagi yang aku ketemu, yaitu shield bearer. Main-main, anjir. Oh iya, lo pake shield juga gue bisa bantai, kan anjay. Pas masuk ke sini itu sebenernya mendapatkan book, tapi aku baru lihat sekarang. Ya, ini adalah tutornya lah. Ini adalah item yang ada di lantai atas, dan di bawah itu masih ada beberapa barang-barang yang belum aku looting. Ini malah ada fine rune, fine rune apa ini, kagak ngerti gue. Pergi aja lah. Waktunya kita turun dulu ke lantai yang bawah. Semoga aja aku bisa mendapatkan barang bagus. Sebelum kita bisa looting, pastinya kita bakal gelut-gelut dulu bersama monster-monster. Oh iya, ini si shield. Soan-soan anjir. Oh iya, hapus lu. Maafi lu, manah-manah gue panah balik lu. Sini lu. Maafi kau. Untuk di tempat ini, sebenarnya kita bisa crafting-crafting item yang ada di dimensi ini tuh. Tapi aku belum punya barang, dan juga ada portal lagi. Sebenernya, aku pengen masuk, tapi ntar dulu, karena belum selesai menjelajah di tempat yang kedua ini. Dan ini dia semua item yang aku dapatkan. Aku coba untuk masuk ke portalnya, dan... aku malah ketelepor ke dimensi lain. Ini dia dimensinya, cuy. Malah ada hutan-hutan menyerikan gini. Aku coba untuk menjelajahi dulu tempat ini. Sebenernya, aku masih sangat-sangat penasaran. Di tempat ini tuh tempat apa, gitu. Biar aku gak mati konyol, kita jangan lupa untuk upgrade-upgrade skill dulu. Lanjutkan pergelutan lagi. Intinya, di sini, pokoknya berbahaya banget. Kalau kalian misal ketemu dengan tempat ini, harus siap-siap aja. Ternyata, tempat ini adalah tempat yang sangat horror. Kalian bisa lihat, banyak sekali kerangka-kerangka manusia yang digantung. Oh my God, bro. Ngeri, anjay. Tapi di sini juga ada satu patung yang dimana patung ini bisa kalau di klik kanan. Bisa kanan-kiri, kanan-kiri, anjay gokil. Makanya kita bakal ambil aja. Kita lanjutkan lagi untuk menjelajahi tempat ini. Semoga aja, aku bisa menemukan sesuatu yang menarik. Biar gak rugi juga aku kesini. Ada monster jenis baru lagi. Oh ya, ini mah. Kayak Kamen Rider, anjay. Alright, bro. What's up, what you? Pusat, bisa teleport lagi. Lu main-main. Gua punya skill, boss. Santai. Di dimensi yang baru ini, aku banyak banget menemukan monster-monster baru. Satu lagi nih, namanya Protektor. Kukira dia ini baik, tapi ternyata jahat. Waktu aku masuk lebih dalam dari rumah ini, tiba-tiba disini ada kayak elevator gitu. Jadi aku cobain dulu, dan ini keren banget. Gila cuy, ada begini anjay di main cap. Hmm, mati lu main-main. Ini apa lagi? Bukan cuma monsternya, ternyata banyak banget jebakan yang ada di tempat ini. Kira-kira ya, ini aku bakal mati atau enggak? Coba kalian tebak. Mati lu. Oh, main-main nih sama gua anjay. Sini lu, Grenadr. Hmm, hmm. One more, one more. Hmm, one more. Bum. Karena sebelumnya aku mendapatkan kunai, jadi kita bakal testing dulu ke monster-monster. Ya, ini lumayan efektif sih buat aku. Tapi memang lebih sakit pake kapak sih. Kalian bisa lihat ini, si Protektor ini bener-bener ngeselin, jadi aku bener-bener enggak bisa ngehit monsternya. Kalau belum mati si Protektornya cuy, kalau enggak, jangkauannya enggak nyampe. Karena aku kesel banget, kita bakal pukulin aja dulu si Protektor, sampe mampus. Kilo. Ketika aku masuk lebih jauh lagi, aku malah melihat sign yang ada tulisan fine rune-nya gitu. Bukan tulisan sih gambarnya. Terus aku wancurin, kukira bakal dapet sesuatu, ternyata enggak dapet apa-apa. Dan aku coba untuk turun ke bawah. Dan ini adalah tempat untuk mendapatkan fine rune. Tinggal kita klik kanan batu ini, bakal muncul elite enemy. Dan dia adalah yang akan memberikan kita fine rune. Ya, jadi disini sambil cari XP, dan juga meningkatkan skill ku, kita bakal bantai-bantai dulu disini sebentar. Karena lumayan gampang juga. Kita bakal testing dulu si fine rune, dan ternyata seperti itu. Wow, gokil. Sebelum pergi, kita lanjutkan lagi untuk mencari XP yang banyak. Karena dirasa sudah cukup, aku pergi. Tapi kali ini, aku malah ketemu dengan kastil lagi. Aku coba untuk naik ke atas menggunakan fine rune. Oh my god, tempat macam apa ini? Kita naik dulu ada factor ini. Let's go, bro. Please, di atas jangan ada yang aneh-aneh. Oke, wajib portal. Karena disini ada portal, langsung aja aku coba untuk masuk. Dan aku malah keteleport ke tempat yang berbeda lagi. Rampart. Ini adalah Ramparts. Tapi sebelum kita lanjut lagi, kita looting dulu karena aku mendapatkan pedang bagus, cuy. Sebelum lebih jauh lagi, karena armorku udah mulai hancur semua, kita bikin dulu. Ternyata di tempat ini masih ada beberapa monster-monster baru. Ya, walaupun mereka gak kuat-kuat banget, karena yang paling kuat tuh disini gua, guys. Anjay, raja babi gua, Bantai kun, cuy. Pokoknya banyak banget rintangan yang ada di kastil ini. Kalau kalian sampai ke sini, pokoknya siap-siap aja dah. Bakal ada peperangan. Jadinya apa lagi, anjay? Sini loh, bos. Sini loh, Bantai kun, anjay. Boom. Lagi dan lagi, monster baru tiba, yaitu Sweeper. Aku disini mendapatkan satu pedang lagi. Lalu kita lanjutkan lagi untuk menjelajahin kastil ini. Sumpah ini kalau ngeri banget, anjay aku ngeliatnya, cuy. Alright. Juh. Mampus lu, kena skill gua, anjay. Kalau misalkan kita jatuh, kita bakal keteleport lagi guys, ke tempat awal. Seperti ini. Akhirnya aku sampai lagi ke tempat tadi, dan aku langsung looting, dan mendapatkan assault shield. By the way, disini ada monster lagi nih. Di tengah-tengah, tempat parkur begini ada monster guys. Mengganggu banget. Anjay lu. Oke, ada jalan turun. Semoga aman di bawah. Tapi ternyata, gak ada aman-aman sedikit pun di tempat ini. Ia namanya juga tempat monster. otomatis bakal isinya monster semua. Aku lumayan hoki di tempat ini karena mendapatkan item mythic. Mari kita turun lagi ke bawah. Semoga aja di bawah aman. Disini malah ada portal lagi. Tapi sebelum aku masuk situ, aku mau crafting dulu senjata. Yaitu disini aku akan membuat Hattori Katana. Anjay. Ini dia senjata baruku. Semoga aja dengan senjata ini, kita bisa bantai kan semua monster. Karena ada skillnya di senjata ini. Mari kita coba untuk masuk dulu ke portalnya. Dan selamat datang. Ini adalah Black Bridge. Yaitu tempat boss. Kalian bisa lihat, di depan situ adalah boss yang namanya Consierge. Consierge. Ya gitulah anjir. Susah betul namanya anjir. Intinya aku bakal melawan monster ini dengan susah payah. Tapi, untungnya aku adalah Raja Babi. Kita bakal mengalahkan monster ini. Tapi, memang harus sedikit pintar dan lincah. Kita bakal lawan dia. Mati lu. Main-main lu pakai Blood Sword. Lu kena bleeding. Main-main lu. Batu lu. Oke, mengeluarkan skill begitu. Makan nih Hattori Katana, cuy. Santai. Oke, kita dodge dulu. Wess, ganteng banget gue anjay. Gokil anjir. Oke, kita bakal menggunakan ini. Santai. Dodge dulu. Mati lu. Oke, kita bantai kan anjir. Darahnya udah dikit banget. Let's go, let's go. Oh, akhirnya bro. Mati. Dapet banyak item gue. Oh ya, cukup gini anjay. Bos macam api lu. Setelah aku mengalahkan monster tadi, tiba-tiba ada batu muncul. Ya, ini adalah batu untuk nge-spon si bos tadi. Siapa tau pengen lawan lagi. Tapi aku bodo amat, aku pengen pulang. Aku udah capek berada di dunia itu. Mending kita berada di overworld aja. Biar lebih santai. Aku bisa anjir, ternyata. Untuk membahas misu monster itu. Gokil gue bro. Baru juga pengen nyantai, tiba-tiba ada boss lagi muncul. Ya, mau gak mau kita bakal bantaikan. Sambil ngetes juga katana kita di overworld, apakah bagus atau enggak. Aku bakal mengakhiri dia dengan skill dari katanaku. Nih, kalian lihat nih. Anjay. Waktu aku lagi asyik looting, tiba-tiba digengguin sama pilager. Wow, ini yang nembak gue udah so jago lu. Pada besok harinya, aku awali dengan mining beberapa ore. Waktu lagi asyik mining, malah ketemu tempat beginian nih. Yang isinya banyak heibel. Lumayan lah ya. Sambil itu juga aku bakar beberapa makanan, karena kita berada di dunia yang penuh bahaya, jadi harus makan banyak. Akhirnya matang juga, langsung aja aku ambilin aja. Aku lanjutkan lagi untuk mining beberapa ore-ore, seperti coal dan iron, dan juga emerald kalau ada. Lagi asyik-asyiknya mining, aku malah sampai gak sadar kalau ketemu dengan struktur. Ya, lumayan ada spawnernya. Bukan cuma struktur yang tadi, aku juga ketemu dengan tower. Ya, kita coba naik dulu. Siapa tau ada waystone di atas. Ternyata bener banget beganku. Ada waystone, dan aku langsung turun aja. Besok harinya, aku malah ketemu dengan satu monster baru, yang namanya limpet. Anjir, ini lucu juga. Sebenernya aku pengen bawa, tapi gak bisa dibawa. Jadi ya, kita pukul. Lalu aku sampai di tengah hutan, terus aku mendapatkan safe heaven. Lumayan juga. Di tengah hutan malah ada campfire, seperti ini. Yang dibawahnya ada chest. Isinya jelek banget. Ini lagi nih. Malah ada chest. Anjir, siapa yang naruk disini anjay. Gokil juga lho. Waduh, waduh. Bodo amat lah monster. Akhirnya aku sampai di desa yang ada waystone. Jadi, waystone-nya kita ambil dulu. Aku lanjutkan untuk ngambil Heibel, dan ini itu adalah atap rumah orang. Sampai aku jatuh. Kena karma kali ya. Anjay. Itu cantik betul cuy tempatnya. Kayak kalian guys. Anjay lho. Lalu aku pergi lagi, dan gak lupa untuk ngambil sugarcane. Mumpung ketemu juga dengan ruin portal, mari kita looting dulu. Mantap banget. Anjir, ini malah dapat magnet gini. Aku pergi lagi dari tempat tadi, dan kali ini sampai di sebuah mercusuar. Wow, my god ada sponge. Sponge, ambil dulu. Ada waystone juga, ambilkan buat gue nih mah. Habis dari mercusuar, kali ini kita sampai di sebuah desa. Aku disini mendapatkan mythic paladin legging. Woki betul. Mumpung aku punya beberapa orb, jadi kita bakal tukarkan dengan darah aja. Tapi di samping desa ini, aku malah melihat ada struktur besar banget di depan situ. Karena aku orang yang sangat gokil, kita bakal yuk, kita lawan semua monster di situ anjir. Uh, dapet mata lagi anjir. Kita bakal mulai untuk berlawan-melawan para monster-monster gak jelas, sampai ada evil chicken juga kita bantai guys. Karena chickennya jahat, namanya aja udah evil. Sini lu, main-main lu sama gue. Tapi mereka ini lumayan tebal banget, karena mau pakai armor. Sini lu. Wih, buset. Ini kenapa gue diikutin begini? Wah, karena magnet tadi anjir lu. Yaudah lah. Aku juga mendapatkan satu bongolian bow. Ini bagus banget. Mampu sebut cikgu. Tanpa kusadari, ternyata monster-monster di sini ada yang punya trident. Ngerikan lu. Sini lu. Sini lu. Walaupun boss gue bantai kun lu. Anjir. Hmm, mati. Wih, dapat apa ya? Oke, tinggal satu monster ini lagi. Dan darah dari monster ini adalah 100. Ya, banyak banget anjir. Apalagi dia pakai armor dan bawa trident. Setelah dia mati, aku mendapatkan tridentnya. Dan tridentnya sangat, wuuuh, mantap. Karena semua monster udah mampus, kita bakal looting dulu. Wuh, dapet mitik bow, anjir. Karena udah puas looting, dan juga malam hari kita ke village dulu. Besok harinya aku sampai di seaprek, dan seaprek ini tuh ternyata cuma ada satu chest doang, anjir. Tapi itemnya mitik cuy. Gokil lah gue anjir. Karena udah gak ada apa-apa, kita naik lagi. Kali ini, aku berniat untuk menjelajahi lautan. Semoga aja di lautan ini, bisa mendapatkan hal gokil. Contohnya chest-chest ini nih. Tuh kan lumayan banget cuy. Kalau ada monster-monster gak jelas seperti ini, kita bantai kun semuanya guys. Ada boss juga. Sok banget sih, surgeon the shock ini anjir. Ya gak tau gue raja babi ya. Wih, udah bawa ke apa nih cuy. Oh man, I drone it. Bug, muddy. Gak jelas anjir, siapa yang buang aja cuy. Wih, bangunan nih. Lumayan lah bisa istirahat disini. Alright bro, assalamualaikum. Looting dulu dikit. Karena disini aku mendapatkan armor baru, jadi kita bakal coba combine, dan aku malah dapat epic lagi. Lalu kita tidur, karena udah malam hari. Besok harinya kita bakal pergi lagi. Karena aku capek di lautan, aku bakal pergi ke daratan dulu. Di daratan ini, aku malah melihat ada sebuah lampu di depan situ. Kita lihat, uh ternyata ini adalah desa cuy. Anjoy. Gak lupa, ambil waste-downnya. Inilah hal yang paling penting. Desa ini, malah ada dua jembatan gini anjir. Ngabisin dana aja guys. Mending satu aja udah cukup. Masuk lagi ke bangunan baru. Kali ini aku gak bakal naik ke atas, karena kita bakal turun aja. Seharusnya di bawah sini itu, ada diamond. Kita lihat dulu, apakah bener-bener ada diamond. Oke, emrat lumayan lapis juga. Oke, disini, nah ini. Aku bakal balik lagi ke lautan, karena pulau ini tuh cuma segini doang. Kita bakal pergi untuk mencari hal-hal menarik, yang ada di luar sana. Wah anjir, keren banget ini. Tower ini adalah salah satu hal menarik, yang dimana ada di air, dan juga ada waste-downnya. Lumayan betul. Aku balik lagi ke daratan yang baru, semoga aja disini bagus ya. Oh my god cuy, malah sampai ke kuburan anjir, malah ada penunggunya juga, si Brock the Bullwark. Mati lu, main-main, anjay yang menguat lu. Di dunia ini juga, kaktusnya benar-benar berbeda. Kalian bisa lihat, anjir, super-super besar. Waktu aku lagi asik menjelajah, aku malah dicegat sama beberapa preman-preman begini, anjir. Dia gak tau gue siapa, guys. Dan ternyata disini lah, base game dari preman-preman ini, anjir. Betul-betul banyak. Tapi untungnya gue jago. Santai aja, bro. Gue bantai kan sama pilager. Oh my god, dan tersisa satu chest lagi, tapi gak bisa dibuka sebelum aku mengalahkan bossnya. Ya ini dia nih, bossnya yang nyangkut disini gak jelas betul. Untung gak jago, guys. Pintar dan sangat gokil. Kita bantai. Hmm, nih botinya sok-sokan lho. Oh, malah dapet beginian, anjir. Paginya kita bakal upgrade skill lagi. Let's go, boy. Di pagi yang sangat cerah ini, aku malah melihat dua lebah lagi pacaran, anjir. Oh, ya gue jomblo begini berasa iri, anjir. Sama bi begini. Main-main. Oh, itu lagi di bawah tuh. Wah, malas. Oh, ternyata disini ada dua rumahnya, guys. Gue hancurin rumahnya, anjir. Aku pun gak peduli dengan bi itu. Yaudah, kita cabut aja, guys. Malah sampai di tempat seperti ini. Banyak banget ada makanan sebenarnya. Tapi, malah diganggu sama preman di belakangku ini. Hmm, sini lu. Sini lu. Ini lagi. Main-main lu sama gue ya. Hmm. Cilu. Hmm. Mari kita balik lagi ke lautan lagi cuy. Gokil. Intinya di lautan ini, kita bakal mencari sesuatu yang bagus, seperti lutingan-lutingan lah. Apa kek? Yang gitu-gitu. Pokoknya bakal lumayan panjang lah. Kita berada di lautan ini. Malah sampai-sampai aku ketemu dengan kapal yang begitu besar. Karena aku orangnya penasaran, langsung aja kita naik. Ternyata, sesampainya di atas, monster di sini sangat-sangat gokil. Tidak darahnya tebal. Demeknya lumayan sakit. Jadi di sini bener-bener harus sabar, guys, untuk melawan monster-monster ini. Gila, untung gue jago, guys. Jago gocek, jago ini, jago itu. Wow. Hmm, sini lu. Duh, bantai kena. Anjir, anjir. Jangan lupa ancurkan spawner biar gak muncul lagi. Malah ada lagi, anjir. Buset, guys. Ini mah gak kuat gue begini nih. Sabar, sabar. Kita bakal turun dulu untuk ngeheal. Ntar kita balik lagi, cuy. Bantai kan lu semua, anjir. Shield. Hmm. Hmm. Anjir, one more, one more, one more. Oke, di bagian atas sudah hancur semua. Oke, mantap banget. Kita bakal looting dulu untuk bagian atas ini. Supaya dapet armor bagus dulu. Lalu kita lanjut, coba untuk turun. Kita bantai-bantai lagi. Alright. Ini dia. Oke, ada spawnernya dulu. Sabar, sabar. Santai. Kita naik dulu, naik dulu. Biar dia gak bisa nyerang. Sini lu. Hmm. Hmm. Mati lu. Akhirnya mati semua. Kita bakal coba untuk turun lagi. Alright. Ini malah ada yang nyangkut, malas. Oke, sepertinya udah. Tinggal masuk ke rumah-rumah atau kamar-kamarnya. Spawner kita hancurkan. Kita lihat di sini. Oke, ada makanan. Dan di sebelahnya ternyata masih ada satu monster. Untung gue jago guys. Kita bisa matiin orang ini. Untuk ruangan yang ada zombie-nya, itemnya bagus banget. Sekarang adalah waktunya untuk turun yang paling bawah. Kita bakal jelajah lagi. Dan di tempat ini ada beberapa gold. Dan kita bakal looting dulu semuanya. Karena udah cukup dengan kapal ini, kita bakal pergi aja. Bosen juga cuy di kapal itu. Walaupun hujan turun, kita gak bakal stop cuy. Gaskin terus. Sampai malem pun gue gaskin guys di lautan ini mah. Anjir. Malah ketemu lagi sama begituan. Ya udah mampir dulu kali ya. Alright bro. Waduh, langsung diginin gue. Bantaikan lu semua anjir. Hancurkan dulu. Looting dulu. Dengan santai. Mari kita keluar untuk melawan mereka semua. Aduh, tebel-tebel banget guys. Mereka nih ke bar sponsor dulu yang utama. Oke. Si, oh santai, santai, santai. Malah ada darkness-nya. Oke, kita turun dulu guys. Hmm, sini lu ke jebak lu semua di bawah. Mampus. Untuk di lantai paling bawah malah ada boss-nya. Boss-nya udah mati, tinggal looting. Ah, akhirnya selesai juga dengan permasalahan bajak laut. Akhirnya bro, kita bisa santai. Di hari keselanjutnya, aku malah melihat ada hewan lucu. Betul, anjay. Kita bakal coba jinakin hewan ini. Semoga kita berhasil lah ya. Come on, kucing. Akhirnya jinak juga bro. Tinggal kita kasih saddle dulu. Oh my god, gue dapet hewan sangat-sangat lucu guys. Kayak siapa ini? Nggak lupa kita kasih armor juga. Wuhu, kita nggak pake kapal lagi. Sekarang kita udah punya hewan yang di air. Gila. Emang ganteng gini. Tunggu guys, santai, santai. Waduh, malah ada kapal lagi. Malas banget gue mah. Mumpung di tempat ini ada XP ore-nya. Kita bakal ambil dulu. Kita itu butuh XP banget guys, disini tuh. Anjay. Apakah bisa 50, teman-teman? Itulah, kita berada di lautan yang panjang. Kita balik lagi ke daratan. Kali ini, aku pingin memfarming dulu. Karena aku melihat ada farm orang. Kita curi dulu lah. Nggak apa-apa guys, santai. Nanti juga kalau dia marah, kita minta maaf. Seperti itu aja. Oke, tinggal ini nih beberapa doang nih. Kita lanjutkan lagi untuk pergi cuy. Kokil banget. Aku malah sampai di tempat yang reruntuhan gitu. Anjir, siapa nih yang menghancurkan tempat ini? Wow, ini nih rumah. Malah ada barrelnya. Kita coba buka kali ya. Apa-apa ada something? Dan bener aja. Aku malah mendapatkan air baru lagi. Oke, kali ini aku sampai di sebuah desa. Yang dimana di sebelah kiri desa ini ada bangunan mushroom. Aku coba masuk. Dan ternyata ini lemar khas daripada spider. Untuk di lantai 2, spider biasa. Dan di lantai atasnya malah ada cave spider. It's okay lah ya mah. Gampang santai pun. Muncurkan spawner. Dan jangan lupa untuk looting. Kita bakal upgrade dulu darah kita supaya maki tebal. Oke, waystonenya disini gak bakal aku bawa ya. Aku bakal ganti aja. Pake yang sand. Terus kita kasih nama disini. Adalah desa tempat patung darah gitu cuy. Gak lupa looting black speednya. Dan aku malah mendapatkan cakar. Begini cuy. Anjali tangan gue ada cakar. Siapa yang disini mau gue cakar? Itu apa anjir? Mumpung di perjalanan aku malah ketemu beberapa bone block. Kita bakal ambilkan semuanya. Lalu aku malah ketemu dengan struktur yang dimana pas aku turun ke bawah. Aku melihat banyak banget ruangannya. Sumpah ini tempat apa anjir? Pertama kali ada emerald juga gokil. Ini juga malah ada elai lagi diperangkap gini. Oh ya mending kita bawa aja guys. Sini lho kedua. Nah mantap. Dan yang paling bingung aku malah ketemu dengan bunga. Terus ini tuh kayak totem gitu cuy. Yaudah lah aku coba ambil aja. Aku malah ketemu lagi dengan struktur seperti tadi. Yap kita bakal turun aja ke bawah dan ngambil si totem of growthnya. Oke jangan lupa nih ada jebakan juga santai. Alright ada ruin portal. Kita bakal ambil dulu gold. Tapi aku malah bodoh banget. Aku lanjutkan untuk hancurin obsidian. Lalu tiba-tiba ada gocil preman yang mengganggu. Gue bantai. Lanjut lagi untuk ngambil semua obsidian. Dan aku pun pergi lagi. Di hari keselanjutnya aku malah ketemu dengan boss para pillager. Yang dimana boss ini bener-bener yang easy banget sih guys. Walaupun mereka dengan sebanyak ini. Aku bisa membantai kun semuanya dengan easy-peasy. Dengan kapak yang aku punya coy kapak miti. Anjai main-main. Merekin semua guys gue bantai kun lu semua anjai. Ini nih tinggal satu lagi. Mati lu. Alright ini kastil. Oh kastil para pillager lagi anjai. Sini lu. Oh sok-sokan ini pake shield. Gue bantai kun anjai lu. Sini. Wets. Wets. Woy ngelek-ngelek dikit santai. Lumayan golden apple cuy. Alright disini ada illusioner. Wah ini bergampang banget anjai. Sebelum aku pergi aku ambilin dulu semua bookshelf yang ada. Wow my god rumah apa nih bro. Buset anjai. Apa ini bro. Wow banyak banget ada tengkorak-tengkorak. Wah kepala wither anjai. Mending gue ambil. Santai. Di lantai duanya ternyata ada para pembunuh di rumah ini. Lalu kali ini aku sampai di markas para witch. Yang kalian lihat ini adalah rumah dari witch. Di tempat ini ada beberapa villager yang sedang disekap atau dipenjara cuy. Wow parah banget anjai. Gue sebagai orang yang baik. Kita bakal bantai kun mereka semua anjai. Dimulai dari mas bro ini. Hmm. Ini lagi bocil sok-sokan lu. Alright alright dimana lagi witch witch. Gue santai. Oke kiri let's go. Karena mereka udah habis. Aku pun mulai pergi. Tapi ternyata mereka semua ada di tengah hutan. Yaudah lah ya. Mumpung mereka lagi kumpul disini. Dan aku berada disini juga. Kita bantaikan semuanya anjai. Let's go boy. Wuh izi gini bro. Pas aku sampai di lautan. Aku malah ketemu lagi dengan salah satu boss. Yang dimana boss ini adalah Drone Knight. Dan dia menggunakan Trident untuk menyerang. Ya karena aku penasaran juga dengan boss ini. Kita bantai kun aja guys. Let's go bro. Anjai buset-buset. Gokil gini gue anjai. Hmm. Hmm. Mati lu. Di tempat ini kan ada si Prek ya. Waktu aku lagi looting si Preknya. Tiba-tiba. Hewanku ini malah pergi anjai. Kalian bisa lihat ini. Tuh. Aku lagi nyari. Ternyata dia jauh begitu. Anjailah. Parah banget anjir. Ditinggal gini aku. Sabar. Kita bakal pake Trident aja. Untung ada Riptide-nya ini tadi. Anjai. Yap. Karena udah sore hari juga. Aku mau cari tempat beristirahat juga. Gila. View. Pake shader ini tuh gokil. Parah anjir. Sumpil guys. Dan pas waktu malam hari. Tiba-tiba aku sampai lagi di markas Switch. Mari kita bantaikan di pagi harinya. Ya ini mah gampang banget. Ini nih. Sini lu. Hmm. Dua hit aja udah mantap anjai. Mantap. Wait. Santai. Hmm. Mati lu. Hmm. Next. Aku malah sampai di rumah kecil yang dimana. Aku coba masuk dulu ke rumah ini. Dan ternyata ada mythic chainmail chestplate. Besok paginya aku langsung membuat dua backpack. Karena itemku udah penuh banget. Gak lupa kita upgrade juga ke versi level 2. Aku lanjutkan untuk membuat satu enchanting table. Dan aku lanjut untuk cari kayu dulu untuk membuat bookshelf. Oke mari kita taruh dulu. Karena udah membuat semua yang dibutuhkan. Aku disini sebenernya pengen cari fortune. Tapi ternyata aku gak bisa dapat fortune sampai lapislah zuliku habis. Dan aku juga malah mendapatkan legendary diamond pickaxe. Kalian lihat. Malah dapet ginian doang anjai. Celek banget. Karena lapisku habis. Jadi aku putuskan untuk mining dulu. Terus akhirnya sampai di goa yang aku cari-cari. Sesampainya di goa ini. Ternyata ada beberapa lapislah zulie. Ya aku ambilin. Kita butuh anjai. Gokil. Jangan lupa expor juga. Karena ini bener-bener lumayan banget. Pas aku lagi asik-asik banget cari lapislah zulie. Aku malah ketemu dengan pet baru. Ini adalah dragon cuy. Anjai. Kalau kita bisa mencinakan itu gokil banget. Tapi ambil lapis dulu. Aku berniat untuk mencinakan naga ini. Dan ternyata naga ini sangat agresif. Waktu aku dipentalin sama naga malah ketemu diamond. Oke mari kita lanjut untuk mencinakan naga ini. Karena dia itu sulit banget. Jadi aku mau bikin dia duduk dulu. Kita bakal ikat dia coy. Semoga bisa lah ya. Let's go. Let's go. Please please please. Sini lu. Aduh aduh aduh. Anjir armor. Kok sampe hancur? Anjai. Parah banget. Nah. Mampus lu. Kena lu. Sini sini sini. Please duduk. Nah gitu. Ini dia nih guys. Kita cobain naik. Oke oke. Tinggal kita jinakin aja si naga ini. Dan dia bakal menjadi pet aku. Alright. Uh. Sudah cuy. Aku kasih saddle dulu. Sebelum kita bikin saddle. Aku mau bikin makanan dulu. Karena makananku udah habis. Langsung aja kita bikin saddlenya dulu. Kita pasang. Kita pasang. Anjai. Dan kali ini aku bakal suruh dia follow dulu. Karena kita masih berada di goa. Kita bakal langsung naik aja. Supaya dia bisa bebas di atas. Dia bakal langsung ke teleport. Karena udah aku bikin follow. Aku pun melanjutkan untuk enchanting dulu. Karena udah mendapatkan lapis yang banyak. Dan akhirnya aku mendapatkan fortune 3. Wuh mantap bos. Aku juga combine pickaxe-nya. Lalu aku mencoba untuk menaiki se-dragon ini sambil pergi juga. Tapi disini. Aku malah lupa dengan hewanku satu lagi. Jadi aku balik lagi untuk mengambil si kucing. Tapi ternyata. Di sebelah si kucing ada phoenix. Dan aku beriak untuk menjinakannya juga. Akhirnya dia jinak juga. Lalu aku bikin dia follow. Nah. Sekarang. Harusnya mereka udah. Ini ya. Nah ngikutin aku mantap cuy. Gokil. Tapi guys. Sebenernya ini. Dia coba nge-follow bentar doang. Setelah ini. Dia gak bakal nge-follow aku lagi. Jadi. Parah banget coy. Aku ini terlalu jauh banget sih aku jalan. Dan pas aku mencoba untuk mendarat. Kalian lihat aja. Mereka gak ngikutin aku. Dan pas aku melihat mapnya. Ternyata memang bener banget. Aku jauh. Jadi dia tidak bisa menjangkaunya. Wuh parah anjay. Sik men. Ya sudah. Kita lupakan itu. Mending kita tidur dulu. Kali ini sebenernya aku pengen pergi ke nether. Karena aku kan seorang raja babi. Yap. Aku pengen melihat apakah sekarapiglin akan tunduk kepada aku. Jadi kita lihat aja di nether nanti. Tapi kita harus bikin portalnya dulu. Let's go boy. Sebelum aku pergi ke nether. Aku malah melihat ada beberapa kapal-kapal nelayan. Aku pun coba untuk mengunjungi mereka. Ya pastinya. Kita bakal looting dulu anjay. Tapi lootingku tidak bisa santai guys. Karena pada bosan ya. Kita bantai ke dulu cuy. Sih lho bos. Hmm. Hmm. One more. Aku pun melanjutkan untuk melooting semua item yang ada di sini. Kita lanjutkan untuk membuat nether portalnya. Tinggal bagian atas lalu aku hidupin. Dan kita bakal masuk ke nether. Selamat datang di nether. Aku udah sampai di nether dan langsung ketemu dengan spawner magma kill. Baru sampai udah disuguhkan dengan XP ore. Sebelum aku lebih jauh lagi, aku mau bikin waystone dulu. Kita kasih nama portal pulang. Aku pun melanjutkan lagi untuk mining-mining. Tiba-tiba ya. Aku malah ketemu dengan tempat parkur begini anjir. Dan di ujungnya itu ada chest. Dan pas aku buka, isinya biasa aja. Aku lanjutkan untuk mencari XP ore lagi. Lalu aku malah ketemu dengan tower para piglin. Jadi di sini aku pengen ngetes juga apakah mereka bakal nyerang. Dan ternyata, yang nyerang aku tuh piglin brood doang. Untuk piglin-piglin biasa gak nyerang aku. Hmm. Yaudah lah ya. Gapapa. Mari kita lanjut untuk turun dan melooting tower-tower ini. Kalau gak salah, tower ini tuh isinya bagus-bagus. Alright. Seontoh nain. Oh my god. Dapet spirit for bug. Oke. Spawner kita hancurkan. Ini adalah spawner blaze. Santai-santai. Hmm. Sini lho. Gua hancurin dulu semuanya guys. Supaya tidak mengganggu pas aku looting-looting. Oke. Ambil dulu. Kalian lihat ini. Piglin ini gak nyerang aku. Tapi piglin brood yang menyerang aku. Mungkin dia merasa terancam karena aku seorang brood juga. Dia bisa apa ya. Bisa diambil alih gitu tahtanya. Bodo amat. Kita bantai klun aja. Kita masuk ke tower yang kedua. Dan langsung disuguhkan dengan spawner. Dan bantai-bantai beberapa piglin brood. Karena udah cukup aku berdiat untuk pergi. Tapi kali ini aku hampir mati. Anjay. Untung gokil gini gua. Sebelum masuk ke kastil. Aku mau upgrade dulu skillku. Lalu mari kita mulai untuk penjelajahan di kastil ini. Aku mendapatkan beberapa netherite scrap dan smiting template. Ini lumayan banget anjay. Pas aku naik lebih atas lagi. Ternyata ada beberapa skeleton. Ya wither skeleton warna emas. Untungnya aku jago dan pintar. Oke spawnernya nih. Ganggu anjay lu. Ini nih. Disini mumpung ada piglin. Aku mau tes juga. Tuh ternyata dia gak nyerang aku guys. Dia tunduk sama aku. Anjay. Gua kan bro. Lu main-main lu. Gua hajar lu. Anjay. Gokil gini gua cuy. Udah kayak raja aja anjay. Sheesh. Lalu aku ingin pergi dari tempat ini. Tapi aku harus cari blok dulu. Karena sudah mendapatkan semua bloknya. Kita langsung pergi aja. Aku malah sampai di nether fortress. Yap. Di nether fortress sih easy banget anjir. Kita langsung alih ancurin semua spawnernya. Karena kita butuh spirit poroknya bro. Dan aku disini mendapatkan item mythic lagi. Gokil. Wow ini dia nih. Tempat yang aku cari-cari. Mari kita looting dulu. Dan di bagian atas. Ternyata itemnya gak terlalu bagus. Yap. Tuh. Ini doang anjir. Daripada kita di fortress. Mending aku lanjut menjelajah. Sampai-sampai aku ketemu dengan spawner strider. Mati lu. Waktu aku buka chestnya. Disini aku mendapatkan satu mata baru lagi. Anjay. Lihat-lihat nih guys. Aku telepon nih. Set. Anjay. Gokil. Parah gua guys. Ketik gokil di komen. Akhirnya aku sampai juga di dungeon ini. Aku langsung looting. Dan di bawah beberapa trap udah menunggu aku. Tapi ya aku kan jago guys. Sampai emang begini doang. Untuk itemnya juga lumayan banget. Weh ini guys. Gua menjadi sahabat piglin bro. Kalian pernah gak sih bersahabat dengan babi? Gua pernah guys. Lihat nih. Anjay lu. Alright. Disini ada kejadian lucu. Disini kenapa villagernya bisa tidur. Anjir. Padahal ini di nether. Tapi aku punya ide yang sangat cemerlang guys. Kita bakal coba klik kanan kasurnya. Dan ini yang terjadi. Buset. Apakah aku dosa guys? Enggak lah ya. Siapa suruh? Di sebelah tempat villager tadi malah ada Samuel the Pitmaster. Tapi easy banget. Gak lupa kita hancurkan spawnernya. Lalu aku coba untuk looting. Dapet mata lagi. By the way di nether ini aku juga ngambil beberapa lapis lazuli. Mari kita lanjutkan untuk mencari XP or. Lalu aku melanjutkan untuk menggali-gali. Agar menemukan tempat yang luas. Oke kesini. Nah ini dia bro. Akhirnya ketemu tempat luas juga. Gua anjay. Kita ambilkan diamond. Salah satu tujuan kita juga. Mengambil diamond yang ada disini bro. Gokil. Aku lagi asik ngambil diamond. Tapi para zombie piglin ini tiba-tiba nyerang anjir. Ternyata mereka kalau kita ambil diamond ya mereka marah. Oke lanjut aja bodo amat dengan zombie pigman. Mati lu semua anjay main-main sama gua. Gua mau udah jago gini bro. Ambil lagi. Wup wup santai kun. Woy dapet tas lagi gua. Gokil banget anjir. Woy santai kun. Gua mau jago bro. Sini lu. Anjay. Sini lu. Mati. Satu lagi. Oke satu lagi. Oke kita fokus mining lagi. Oh my god. Kelu lawar cuy. Wuh. Aku berniat untuk menjinakkan hewan ini. Tapi ternyata hewan ini malah ngeprank aku. Aku malah dijatuhin guys. Parah betul anjay. Karena aku kesel aku pun coba untuk panah si kelelawar ini. Ngeselin lu anjay lu. Oh. Ajir ada lagi bro. Please. Semoga ini. Semoga ini bisa. Please please. Come on bro. Jinak dong. Jinak dong. Aku butut terbang-terbang di nether anjay. Come on. Come on. Setelah mendapatkan kelelawar ini. Aku langsung menemukan salah satu boss. Yaitu The Decaying King. Kita pakai armor. Lalu kita bakal bantai genaja. Menggunakan armor biasa aja. Kayaknya bisa sih aku lawan ini. Kalian lihat aja seperti apa pertarungannya. Ini gak lama kok. Monster gini doang. Anjay. Gue merajak. Merajak babi bro. Main-main anjay lu. Tinggal beberapa hit lagi. Dan pup. Mati dia jay. Gokil banget gue guys. Oke padamin dulu biar barangnya gak kebakar bro. Oke oke. Wuh dapet cuy. Aku mendapatkan pedangnya guys. Sangat-sangat mantap. Let's go boy. Kali ini aku ingin fokus untuk mencari diamond yang banyak. Dan ini sepertinya tempat yang cocok. Karena ketinggiannya pas untuk cari diamond. Dan ternyata bener banget cuy. Kita fokus dulu cari diamond yang banyak. Gokil malah ada boss gini di base. Ternyata gue bantai ke lu semua bro. Piglin piglin brood. Nolong mampu. Nolong mampu. Wih apa ini. Find blaze tower. Nolong mampu begini ya. Jadi guys aku sampai di tempat para blaze. Disini bener-bener chaos. Dan sampai-sampai PC ku ngelek anjir. Karena terlalu banyak efek-efek api. Kalian bisa liat aja fps ku ini kira-kira berapa. Paling 12 anjai ini mah. Dan ternyata untuk di atap paling atas ya kan. Ada boss anjai. Gord the big. Anjir ini babi paling besar di dunia anjir. Santai santai. Kita bantai ke lu bro. Hmm mati lu. Hmm mati lu. Hmm santai ke lu bos. Sekarang aku tinggal bulu-bulu semua blaze yang tersisa. Dan harusnya ini gampang. Oke tinggal satu ini cuy. Sini lu. Anjir malah kabur. Hmm mampus. Oke mari kita cabut. Karena itemnya ternyata jelek banget anjir. Tapi lumayan lah buat nambah-nambah skill. Uh rame anjir. Kita cari Xp or dulu. Karena levelku sekarang bakal jadi 100. Go kill boss. By the way guys. Di pertarungan yang kali ini. Aku malah membunuh kelelawanku sendiri. Gak sengaja guys. Malah kena cok. Mati anjir tuh liat. Malah jadi begini. Aduh yaudahlah ya. Gak apa-apa ya. Mari kita ambil dulu dah. Setelah cukup panjang aku mainin-mainin di nether. Akhirnya aku mengumpulkan banyak banget diamond dan juga XP. Banyak banget pokoknya guys. Sudah capek aku disini. Mending kita pulang dulu menggunakan waystone. Oke portal pulang. Akhirnya tinggal kita teleport saja bos. Let's go boy. Akhirnya aku udah ada di overworld lagi. Dan bertemu dengan naga ini. Besok harinya kita mau lanjut perjalanan lagi. Tapi aku malah ketemu dengan pulau yang ada di langit. Dan ini memang besar banget. Terus pohon-pohonnya pink-pink gini anjai. Aku coba untuk masuk. Ternyata disini ada tempat mineshaft. Tapi pas aku lihat itu. Anjir mati gue. Kalau turun. Mending gak usaha lah ya. Oh my god. Ini apa anjai. Kenapa ada pulau melayang terus ada begini. Sabar. Kreset island. Sabar. Kamu diem dulu ya. Oke. Ini apa. Aku gak paham kenapa ada tengkorak sebesar ini. Terus pas aku buka juga ini. Buku panjang banget ceritanya. Tapi aku malas untuk baca ini. Gak penting-penting banget soalnya. Oh my god. Lalu aku iseng dan coba untuk menghancurkan iron block warna hitam tadi. Terus ada jalan rahasia. Pas aku sampai di bawah. Ternyata ini adalah labirin. Buset. Ngiri banget cuy. Ada labirin. Oh ambil dulu nih. Lumayan lah ya. Sumpil. Ternyata begini doang disini guys. Gak ada hal-hal yang bagus-bagus gitu. Celek. Anjai sumpil. Alright. Kita naik aja dan kita bakal pergi dari sini. Bener-bener gak penting banget aku kesini anjir. Ngapain aku berhenti disini ya? Cabut aja bos. Waktu aku lagi berhenti diraf seseorang. Aku disini mendapatkan item mythic. Flaming-flaming falchion. Ya bener. Di malam harinya aku melihat ada monkey lagi muter-muter gini guys. Sepertinya dia capek dengan hidup ini. Yang sangat berat. Gokil. Lalu aku melihat bangunan ini dan aku pengen coba untuk melihat kan. Dan di bawah kita turun dan ternyata ini adalah jebakan. Dan sumpah ada ngeselin banget anjir. Untung gue ini coy. Raja babi. Sangat gokil. Anjai santai mah begini bro. Gak ada apa-apa anjir di bawah. Lagi-lagi gelut guys. Emang beginilah untuk menjadi raja babi guys. Gelut mulu anjai. Alright. Disini kita looting dulu. Oke lumayan banget anjir. Diamond pickaxe. Epic. Alright. Ini ada ruin portal. Tapi gak butuh-butuh banget. Bodo amat. Ini rumah siapa anjai? Keren juga. Wah. Apalagi ini coy. Lebih keren anjir. Rumah jahat Jepangan. Wah tertarik sih gue ini. Kita bakal masuk dulu. Semoga jadi something good di dalam. Oke disambut bocil. Dan ini apa ini gede-gede sok-sokan. Ini juga sembunyi anjir. Oke kita naik. Wah ada banteng bro. Santai gue. Ini mah easy. Intinya di tempat ini kita bakal belut-belut bersama para fincater, pillager, illusioner, semuanya lah. Jenis-jenis masluk ini. Oke dia paling atas. Oh my god. Ada yang pake netherite armor full lagi. Ini mah gampang guys. Gue mau santai. Liat kapak gue mitik bro. Siapa yang gak bakal mampus kalo kena kapak ini. Gue bantai. Gen lho. Sok-soan pake netherite armor mending buat gue bro. Sumpah dah. Eh. Sini lho. Mampus. Uh dapet coy. Netherite boots. Kukil. Kali ini kita bakal looting dulu semua yang ada disini. Kali ini aku ingin pergi tapi nagaku disini menghilang coy. Parah anjay. Oke mending kita upgrade dulu skill kita. Karena ini udah mau ke level 2 bro. Kita upgrade dulu anjay. Level 2 udah kebuka bos. Ada skillnya ntar ini gokil. Alright aku ketemu dengan struktur baru lagi. Aku bakal looting-looting lagi bro. Ini juga ada camp. Yang dimana disini aku tadi naruh naganya. Pasti dibunuh sama mereka ini. By the way guys ngomong-ngomong nih ya. Aku belum punya base anjay. Jadi kali ini aku ingin membuat base disini. Karena tempatnya lumayan bagus juga. Ijo-ijo gini sangat mantap lah ya. Bisa menghirup udara segar disini. Kita bakal bikin base disini. Semoga aja nanti bagus. Dan kalian nilai jangan lupa ya base ku seperti apa. Tapi sebelum kita bisa bikin base nya. Kita bakal cari bahan-bahan yang banyak. Jadi mari kita cari dulu. And let's go boy. Malam harinya pas aku mau tidur. Tiba-tiba digangguin sama monster aneh ini. Anjir mutant skeleton lo gak jelas. Bantai. Wow sok nge-skill. Sok nge-skill. Oke oke kita kasih. Paham yes. Kata kak gemah kasih paham bro. Paham kan dia. Sini lo. Hmm mampus lo. Di pagi harinya. Kita bakal mencari semua bahan-bahan yang kita butuhkan. And let's go boy. Sebelum kita lanjut. Ke proses build. Aku membuat beberapa shovel. Untuk meretakan tanah. Dan aku malah mendapatkan legendary shovel. Mantap cuy. Oke kita lanjut untuk enchant dulu. Dan sekarang aku bakal mulai untuk membuat base ku. Jadi seperti ini timelax nya. And let's go bro. Who are you? Okay. Sokies. Spread it. Hmm. Sokies. Sokies. Akhirnya selesai juga baseku. Aku ingin membuat farm dulu di base ini. Biar kita memiliki pasokan makanan yang cukup. Gokil cuy, tinggal kita cangkul-cangkul. Tinggal kita tanam potato dan juga wortel. Next, kita ganti dulu bagian tanahnya menjadi batu. Alright, seperti ini aja. Lalu aku bikin tempat penyimpanan. Ya, biasa aja sih. Tinggal kita kasih lampu dan udah selesai. Kira-kira storage roomku seperti ini, ya lumayan lah ya. Aku mau pindahkan dulu tempat enchanku ke dalam baseku. Biar aman, guys. Alright, sudah selesai. Boom, let's go, bro. Anjay gokil banget. Anjay, ini base simple tapi mantap. Gak lupa untuk kasih penerangan biar gak ada makhluk-makhluk aneh muncul. Lalu aku lanjutkan untuk merapikan semua barang-barangku yang ada di tas. Jadi kita langsung short-tier aja semuanya gitu. Ya, ini membutuhkan waktu sampai 2 harian di Minecraft. Setelah itu semua selesai, aku pun langsung menaruh patung di baseku ini di hari ke-99. Dan besok adalah hari ke-100. Wuh, keren anjay patungnya cuy yang kita dapet di dimensi lain. Kokil. Dan akhirnya hari ke-100 pun udah tiba, guys. Ternyata aku berhasil untuk survive di sini selama 100 hari. Memang gokil parah gue, anjay. Sebagai raja babi gue bisa selamat. Emang gokil sih, guys. Jadi mungkin segitu aja untuk di video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah video ini seru? Jangan lupa kalian like kalau seru. Dan buat kalian yang pengen lanjut, mungkin 5.000 like bakal aku lanjutin ke 200 hari. Jadi jangan lupa like. Dan buat kalian yang punya ide menarik, langsung aja komen di bawah. Pasti akan aku buat kontennya kalau modnya bisa aku cari. Dan by the way, jangan lupa nonton subscribe karena kita hampir sampai di 200.000 subscriber. Apakah bisa nggak ya? Aku di tahun ini, sebelum tahun ini berganti, aku 200.000. Ya, semoga nggak bisa. Jadi jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat kalian udah subscribe dan nonton video ini sampai akhir. Jadi mungkin segitu aja. Aku Suang Lu. And thank you guys. Bye-bye. And let's go boy.